Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Antonik Production Yang senantiasa memberikan tutorial-tutorial Atau petunjuk-petunjuk penggunaan pada Core PA Series Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Mempertanyakan bagaimana sih memasang pet pada suatu style Supaya tidak bergonta-ganti saat berpindah style Jadi pet yang dipakai itu nantinya bisa dipakai ke semua style Oke langkah awalnya langsung saja Ketika menghidupkan keyboard pertama kali startup Ketika pertama kali on keyboard Tampilannya seperti ini Baik saya akan zoom dulu Nah Tampilannya seperti ini Kemudian langkah pertamanya Kita langsung saja Menuju ke pad Pad ini Kita pasangkan Pad 1 Mau diisi apa User Misalkan yang saya buat disini Ada bass drum cymbal Atau des Itu ya Pada posisi Pad 1 Pad 2 Saya isikan Misal suara senar Terang-terang gitu ya Oke Kita coba Ini pad 1 Ini pad 2 Nah itu suaranya Kemudian pad 3 Saya isi Ambil dari user lagi Misalkan untuk Nah jaranan ori Misal Fax it Coba kita bunyikan Nah ini bunyinya Masih mengikuti tempo ini ya Masih pelan Coba kalau kita Oke Kita kencengkan Nah itu Mengikuti tempo Otomatis Kemudian 4 Kita akan isikan User Misal buat main Dandut dari koplo Kita piano Kalimba Misal Nah otomatis Nanti kita main Akom ya Otomatis manual Akom Kalau ini Kemudian setelah itu Ini posisi masih terkunci ya Ini gak usah dibuka Gemboknya Biarkan saja Posisinya terkunci Gembok ini Kemudian kita atur Kita atur Posisi pengaturan pada pad Kita tekan menu Pad switch Di sini Ada beberapa pengaturan Di antaranya Master 1 Ini adalah Efek 1 Kita nolkan saja Master 2 Juga sama 0 Kemudian High Mid Low Supaya standar Kita nolkan semua Distandarkan dulu Kita nolkan semua Ini Di nolkan Keseluruhan Ini nol Di nolkan Semuanya Ini udah nol Tinggal ini Nol Tinggal ini Nol Ini udah nol semua Masternya Kita kosongkan saja Biar gak ada Efek reverbnya Setelah itu Kita atur Balannya pun Di panpot ini Ini panpotnya Di nol saja Panpotnya nol Atau panning Ini nol Balancingnya Kemudian ini kita full saja 1 2 7 Misal Nantinya Ada pengaturan khusus Nanti saya akan tunjukkan Caranya Ini 1 2 7 Oke Setelah sudah 1 2 7 Semua Ini switch Bentar ini Membahas Part dulu Oke Setelah itu Karena ini Posisinya terkunci Otomatis Ketika kita Pindah Style Maka pengaturan Ini akan tetap Sama Kita akan Coba Ya kan Kita akan Coba lagi Oke Kemudian Kita akan Pindah lagi Misal Tarling Misal Kita pindah Pindah Setel Apapun Ini akan Tetap Jalan Tetap Padnya Karena Disini Posisinya Terkunci Dia akan Stabil Begitu Supaya Pad ini Yang kita Sudah Atur Sedemikian Rupa Ini Tersimpan Pad ini Akan Mengikuti Posisi Style Misal Pad yang Kita atur Ini Akan Kita Ikutkan Di Dangdut Misalkan Atau Mau Diikutkan Di Dangdut Di Style Mana Saja Bebas Terserah Misal Jaranan Misal Kita Tinggal Ini Sudah Posisi Jaranan Kita Tinggal Mengklik Write Curen Style Oke Ingat Ya Write Curen Style Setting Write Curen Style Setting Kita Pilih Lalu Oke Yes Sehingga Sehingga Ketika Ini Dibuka Ini Pindah Style Apa Kalau Gemboknya Dibuka Ini Otomatis Akan Berubah Padnya Akan Berubah Tapi Kalau Kita Tadi Kejaranan Lagi Yang Tadi Kita Simpan Dia Akan Membawa Kita Ke Settingan Yang Tadi Kita Atur Supaya Nggak Ubah Untuk Pindah Pindah Style Kita Gembok Lagi Demikian Cara Mengunci Atau Menata Pad Pada Tiap Style Atau Tiap Kali Main Begitu Kiranya Bisa Dibahami Kalaupun Kurang Dimengerti Silahkan Putar Ulang Videonya Sehingga Bisa Dibengerti Oleh Teman Teman Semuanya Kalau Ada Pertanyaan Kritik Dan Saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh